Terima kasih. Tau apaan sekarang Gung Nathia jadi putri? Cakep anak kita ya. Tom Tom, jawab apa? Chelsea. Apa yang dirasakan Romeo ke Juliet? Itu sama dengan perasaan aku ke kamu. Aku jatuh cinta sama kamu Chelsea. Hey Chelsea. Cindy! Cindy! Lo tuh jangan jadi besar kepala ya, mentang-mentang semua orang bilang acting lo bagus. Lo harus inget, lo tuh jadi Juliet atas seizin gue. Jadi lo gak usah berlagung. Jangan kayak kacang lupa kulitnya. Iya, Sin. Aku berterima kasih banget sama kamu. Karena kamu udah kasih kesempatan buat aku. Makasih ya. Dan inget, Chelsea. Kalau ada orang yang nanya kenapa acting lo bisa bagus, lo harus bilang lo belajar dari gue. Iya, 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 iya. Sorry, Chelsea. Gue gak ucapin selamat ke lo. Tapi jujur. Gue cemburu banget. Ngilai lo berduaan sama pangeran itu. Alah. Kok gue jadi Melogi ini sih? Kayak bukan Falco aja. Gue ada di talita. Gue ada di talita. Menurut, aku ada di talita. Ngerah... Kok disini? Bukan sakit. Kok lu nangis? Apa karena lu sakit jadi lu nangis? Gue tau Pasti kita berdua sama Kita sama-sama bisa ngerasain Berasain apa sih? Gak usah pura-pura bego deh Putri Kita sama-sama tau kan Kalo Chelsea dan Arman Pasti ada sesuatu Aku gak ngerti maksud kamu Kalo gak ngerti ya nanya Kau main pergi Nek! 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 Silahkan! Duh ya ampun Kau lagi pia tau Bikin kejutan baik buat ibu Tadi itu ibu pikir kamu keluar bagaikan pohon Lah kok ini jadi ntoro putri itu pia toh Bapak! Hehehe Hehehe Lo kenapa mereka gak ngomong dari tadi? Kalo gue tau begini kan gue undang semuanya orang kemari Sekampung gue suruh dateng kemari Hehehe Hehehe Abis ya Abis ya Ya elah mak Nih kan belum selesai Hehehe Kamu mau ke WC Kalo mau ke WC ya sudah sana toh ke WC Jangan teriaknya gitu malu-maluin lo Wah Kumatlah lagi Nani Eyang Makasih banyak ya Eyang udah dateng kesini untuk nonton pertunjukan aku Kau memang cucu yang hebat Sekarang dipanggil Allah pun Eyang rela Soalnya Eyang sudah melihat pertunjukan yang terhebat di dunia Eyang jangan ngomong kayak gitu Aku selalu berdoa Supaya Eyang panjang umur Amin Amin Ya Rafa Lala Amin Supaya Eyang bisa nonton pertunjukan aku yang lainnya Ya Eyang ya Udah Udah Arman dapet tiala dong Nanti dulu Ayang dipanggil Raja Udah bunda Arman dapet tiala dong Udah 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 Yang jadi Juliet siapa? Chelsea. Dia actingnya bagus banget loh. Iya. Syukurlah. Aku senem dengernya. Ya udah, sekarang... Aku hantar kamu ke kamar yuk, kita isyarat. Aku gak mau ke kamar. Aku mau bicara sama kamu. Bicara soal apa? Tolong kamu jawab jujur ya. Apakah kamu masih mencintain aku? Jawabannya... Dari dulu sampai sekarang... Tetap sama. Aku mohon sama kamu... Kamu gak usah bertanya soal ini lagi. Oke? Jadi kamu masih mencintain aku? Iya. Kau mau kan... Bina lagi ke kerajaan... Sama aku. Biar di sana kita bisa hidup bahagia. Masa itu sangat baik. Aduh... Aduh, Ibu itu kenapa sih tirang-triang? Jangan ada yang kebakaran! 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 Masih ya! Ada apa sih? Kamu bangunin loh, lihat loh kamu. Rahimu ada di sini. Bagaimana caranya bisa masuk sini? Ini gua bacain, latin gua bacain ya. Kelsey, pemeran Juliet dalam pertunjukan drama. Berhasil membiu seluruh penonton yang hadir bersinar bagaikan berliar! Kelsey! Selamat, Kelsey! Kamu kemarin mainnya keren banget loh. Iya, selamat datang! Selamat datang! Cacau, foto yuk! Iya, boleh, boleh! Aku doang! Ayo! 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 Din, Talita sama pangeran Arman kemana ya? Kok belum datang? Dari tadi sih belum keliatan. Oh... Mana ya? Tau jangan-jangan Talitanya masih sakit kali ya. Jadi mereka tolak? Mungkin. Belum datang juga. Mereka mana sih? Kelsey? Kamu kok belum masuk ke kelas? Pelajaran kan sudah mau dimulai. Mis, saya lagi mencari pangeran Arman sama Talita. Karena sampai sekarang mereka itu belum sampai sekolah loh, Mis. Memangnya kamu belum tahu kalau mereka sudah kembali ke kerajaan Sambara. Itu tandanya mereka udah nggak sekolah di sini lagi. Mereka masih belum ndak bisa menolong. Akhirnya kita bisa balik lagi ke sini ya. Aku kangen banget suasana di sini. Kenapa pangeran Arman dan Talitha pergi begitu tiba-tiba? Kenapa mereka sama sekali gak pamit kamu? Kamu jangan pernah menemui ku lagi, Romeo. Jangan, Julia. Kamu jangan mengejam. Mungkin ini untuk yang terakhir kali. Nulis hatiku saat tak di sampingmu Tak ingin ku jauh darimu Karena aku juga mencintai dirimu Sa adanya dirimu Tak ada malam. Maka panggungin, Maya. Maka panggungin, Maya. Maka panggungin, Maya. Maka panggungin, Maya. Maka panggungin, Nama-Mu Dan pahagian dan Nama-Mu Nama-Mu Gak kok. Kayaknya kita masak. Lihat ini, semuanya bagus-bagus kan? Dan pas sekali buat saya, ya kan? Selamat siang, Tuan Ku Yang Mulia dan Putri Hanim. Ada apa? Hamba mau memberitahukan bahwa Pangeran Arman sudah kembali. Arman? Arman, kamu tahu kan? Bunda kirim kamu ke Jakarta itu supaya kamu mendapatkan sekolah yang terbaik di Asia Tenggara. Bunda, Arman... Bunda mau menurut alasan kamu apapun! Nanti gimana kalau sampai Raja tahu? Bunda, tolong dengar Arman dulu. Ma Pangeran. Raja telah memperintahkan Pangeran untuk menghadap sekarang juga. Tidak. Gawat! Kita keluar! Sudah apa itu suara berisik-berisik? Jangan-jangan... Jangan-jangan rompongannya Pangeran datang! Jangan-jangan rompongan, ayo! Ini rame-rame. Pasti Pangeran sama Talita balik lagi ke sekolah ini. Papa? Hei, Chelsea! Semuanya makasih ya. Udah kumpul buat gue. Kasih jalan dong buat Chelsea. Ayo, ayo, ayo. Silahkan. Silahkan Chelsea. Duduk, duduk, duduk. Semua kumpul doang. Duduk, duduk. Duduk. Duduk, duduk. Hah. Oke semuanya. Sekarang gue mau nyanyi. Lagu ini, lagu favorit gue. Lagu yang sangat romantis. Ini lagu ini khusus untuk kita-kita para pejuang cinta. Dan lagu ini gue dedikasikan khusus untuk perempuan yang spesial untuk gue, Chelsea. Selamat datang. 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 Namamu di hatiku, kau cintaku. Selamat datang. Selamat siang, Mbak Ginda. Mbak Ginda mengundir saya. Pastinya kamu sudah tahu kenapa saya memanggil kamu ke sini. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah seharusnya kamu ada di Jakarta menuntut ilmu untuk masa depan kamu? Maaf, Mbak Ginda. Maaf, Mbak Ginda. Ada satu masalah. Kamu adalah raja. Kamu adalah raja masa depan kerajaan Sambar. Saya ingin kamu menjadi seorang raja yang bijaksana dan bertanggung jawab. Bukan seorang raja penakut. Yang tahunya lari dari masalah. Seberat apapun masalah itu. Sekarang tolong. Ceritakan pada saya masalah apa yang kamu hadapi. Tuh kan, bener kan apa saya bilang. Raja langsung tahu kak Arma ada di sini dan langsung memanggil Arman. Gimana kalau raja marah dalam menganggap Arma itu seorang pembangkang. Dan akhirnya raja, raja membatalkan Arma untuk menjadi penerusnya. Gimana? Bisa kacau ini semua. Sepertinya kamu tidak kenal sifat kakak saya. Abdullah tidak akan mungkin berbuat sekeras itu. Alah, Yang Mulia Putri Hanin. Ada apa? Bisa kita bicara sebentar. Kamu bicara apa? Ini soal Arman. Sekarang kamu tidak mau sama saya. Apa yang mau kamu katakan? Yang Mulia, tolong jangan mempersalahkan Arman atas kepulangannya ini. Jadi siapa yang bisa saya salahkan? Sebenarnya... Kepulangan Arman ini atas permintaan saya Yang Mulia. Kamu yang memintanya? Talitha, kamu tahu gak? Saya itu mengirim kamu ke sana untuk menjaga kelancaran sekolahnya Arman sampai dia selesai. Dan memastikan semuanya berjalan mulu sampai Arman tamat dan kembali ke kerajaan sembara ini. Maaf, Yang Mulia. Maaf, maaf. Maaf itu gak ada artinya, Talitha. Kalau udah menyangkut masa depan calon seorang raja. Maksud kamu apa sih? Kamu menghancurin calon di masa depan Arman? Gitu? Enggak, Yang Mulia. Saya sungguh tidak bermaksud seperti itu. Saya tidak berpikir sejauh itu. Hanya saja. Hanya saja apa? Terus kenapa kamu bisa mengambil tindakan seperti itu? Saya ingin mempertahankan kehidupan saya dengan pangeran Arman. Maksud kamu? Karena saya mulai merasakan kalau Arman mulai menyukai jadi selesai sekolah ini. Cinta, Cinta, Cinta Cinta, Cinta, Cinta Antara cinta anak kita, kita Oh, kita, kita, kita Antara kita anak cinta, cinta Aku dan Raja Aku dan Raja Aku dan Raja Aku dan Raja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa kamu tidak cocok untuk mendampingi Arman. Dan itu artinya, saya harus mencari perempuan lain untuk mendampingi Arman sebagai tunangannya. Dan mendukung Arman menjadi calon seorang raja. Yang mulia, jangan yang mulia. Saya minta maaf, yang mulia. Saya minta kesempatan lagi, yang mulia, untuk mempertahankan hubungan saya dengan Arman. Arman, tolong kasih saya kesempatan. Oke. Sekarang kamu saya kasih kesempatan lagi. Dan sekarang lakukan tugas kamu sebagai calon pendamping seorang raja. Raja Sendara. Ngerti? Siap yang mulia. Jadi kamu pergi karena kamu takut kalau kamu tinggal lebih lama di sana, perasaan kamu terhadap gadis itu semakin dalam? Iya, Baginda. Karena saya melihat, tidak ada masa depan untuk perasaan saya kalau saya teruskan. Tapi itu adalah sikap yang salah, Arman. Lihat foto itu. Almarhumah, istri saya, Fratu Ajeng. Dan bayi mungil kami, Kartini. Mereka sudah tidak ada di sisi saya. Mereka sudah pergi, meninggalkan saya. Tapi bukan berarti, saya bisa melupakan mereka begitu saja. Justru perasaan saya terhadap mereka semakin dalam. Begitu juga dengan kamu, Arman. Semakin kamu menghindar, semakin sering kamu akan memikirkan gadis itu. Kamu, kamu tidak bisa lari. Jarak dan waktu tidak akan bisa menghentikannya. Kamu harus menghadapinya. Sudah saatnya, kamu harus menentukan sikap sebagai seorang calon raja kerajaan Sambal. Jangan lakukan. lo ngapain sih kesini lagi kok lo bilang dong sama gua, lo tuh kenapa sih ada hubungan sama gua gak gak ada hubungan sama lo, mendingan sekarang lo pulang deh gue kesel, gimana sama lo kok yaudah terserah, kalau lo gak mau cerita sama gue gue gak mau pulang so banget sih bilangin ya nak pulang gak pulang gak kok gak, gak mau, lo cerita dulu, lo kenapa gue gak kenapa-napa, udah sekarang pulang, pulang ini gara-gara Arman ya lo boleh bilang, lo gak kenapa-napa jadi gue bisa ngerasain, lo tuh kenapa-napa awalnya gue berharap lo kenapa-napa bukan karena Arman makanya gue selalu nanya semua hal yang gak ada hubungan sama Arman tapi ternyata karena Arman pergi, lo jadi kayak gini kenapa? kalau memang karena Arman, lo jadi kayak gini dan cuma itu satu-satu dicara supaya lo ceritain lagi gue bawa Arman kembali buat lo kenapa tuh? selamat menikmati bibi packing semuanya karena Tomtom sama panggil Arman udah gak mau datang kesini lagi ya? baik mas Anglom hei, berhenti ganggu! wuh, suara siapa sih itu berisik banget ganggu orang lagi beres-beres aja hei, ada apaan ini? waaah, aduh, stop eh, suruh bodyguard, bodyguard lo berhenti ngejar gue kalau enggak gue patahin ya tangan lo iya, lepasin dulu, lepasin enak aja suruh dulu eh bodyguard lepasin dia jangan gede-gede jangan dia lagi biar gue ditonton dia lepasin nih haa lo dengar? munduran dikit aduh, slow dong eh mau makan orang aja eh, sekarang gue mau ngomong sama lo eh, gue mau ngomong sama pangeran bawa kesan hello, enang siapa lo mau ketemu pangeran? gak penting banget sih oh, enggak mau bantuin dulu aja iiii pangeran itu enggak ada di sini ya itu udah pulang ke kerajaan sembara lepasin dong, please nah, yes kerajaan sembara? iya oke, gue mau kesana bawa gue kesana iya, 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 iya tapi pertama-tama, you harus ayah periksa dulu karena you harus taril dari yang kejahatan-kejahatan cuma gitu doang iya, iya, iya ehm oke oke gampang korok gak bawa apa-apa silahkan gitu ya oke dauol air 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 classes hello, you licik ayii bisa lebih licik daripada you lo pikir siapa mau ke kerajaan sembara? Nggak mungkiiin! Gua bales! Gua bales dulu ntar! Curang! Apa? Nijik! Lepaskan! Lepaskan! Ayo, kelebok! Eh, awas dulu ya! Lu liat lu di sekolah! Kendut! Terima kasih telah menonton! Aku dan Raja Satu masalah sekarang udah beres! Sekarang waktunya Tom-Tom telepon panggilan Arman. Handphone Tom-Tom? Handphone Tom-Tom hilang! Bodyguard! Bodyguard! Aduh, handphone Tom-Tom nggak ada! Bodyguard! Yang penting, gua dapat ini. Hah! Mana ya? Bodyguard! Bodyguard! Apa, Tom? Tangkep dia sekarang! Handphone Tom-Tom diambil! Cepat! Tangkep! Sekarang! Eh, Tomcat! Nih, gua balikin! Handphone Tom-Tom! Eh, Tomcat! Lu licik! Ayah lebih licik! Danek! Wuh! Wuh! Chelsea mana? Gak tau! Tapi tadi masuk sekolah kan? Iya, tadi sih ada. Tapi sekarang gak tau kemana. Oh? Kemana sih Tuhan? Di klas nggak ada. Di klas nggak ada. Di kantin juga nggak ada. Eh, Chelsea mana sih? Di mana-mana nggak ada. Chelsea! Chelsea? Terima kasih telah menonton Chelsea Jangan Chal 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 Please Chal Chal Chancellor C Aduh Lu apa yang terlihat? Chal Chal Lu udah gila ya? Gue tau lo sedih, Cel Tapi lo jangan bertindak bego dong Jangan karena Arman doang Lo jadi kehilangan akal sehat lo Kalau lo buru diri Coba lo pikirin Bokap nyokap lo kasih sedih sama lo Teman-teman lo semua masih sedih Gue, Cel Gue yang paling sedih Lo ngomong apa sih, Ko? Siapa yang mau bunuh diri tadi? Gue gak mau bunuh diri, Valko Lo? Tadi? Lo tau gak sih? Bukan gue yang mau bunuh diri Tapi lo yang hampir nyilakain gue Lo hampir aja ngedorong gue tadi Ya maaf, Cel Mana gue tau Lo ngapain berdiri di situ kan tinggi banget Ini Ini kan tempat tertinggi di sekolah kita Dan dengan berdiri di sana Gue cuma berharap Gue bisa ngeliat kerajaan Sambara 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 Bat Radio Jalan Terima kasih. Terima kasih. Talita? Iya. Tapi sekarang gue nyadar. Gue masih punya satu sahabat. Yang sangat peduli. Dan selalu ada buat gue. Yaitu loko. Tak ingin ku jauh darimu. Karena aku sungguh mencintaimu. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Gua masih punya satu sahabat. Yang sangat peduli. Dan selalu ada buat gue. Yaitu loko. Makasih ya. Lalu ada buat kamu. Sama-sama. Sama-sama. Oh iya. Ah. Lo juga harus ingat. Gue. Bukan cuma sekedar sahabat buat lo. Jadi pacar juga boleh. Engin ku jauh darimu. Karena aku sungguh mencintaimu. Halo. Tom-Tom di sini. Tom-Tom. Ini saya. Eh. Ibunda Pangeran Cantik. Ada apa? Tom-Tom tuh udah siap-siap mau berangkat. Gak ada barang-barang apapun yang tertinggal. Semua beres. Jangan berangkat. Kenapa Ibunda Pangeran Cantik? Dan keluarkan lagi semua barang-barang itu. Tapi itu. Sekarang ini. Talita dan Arna sudah menuju kembali ke Indonesia. What? Mulai hari ini. Aku harus bisa menjalani hari-hari aku. Tanpa Pangeran. Maupun Talita. Lah 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 lah. Ini kenapa pada lari semua? Palingan juga si Valko nih nyanyi lagi. Aduh, sakit. Anak! Anak! Anak. Talitha? Apa gak mungkin? Pangeran sama Talitha kan udah di Sambara. Ini pasti cuma hayalan aku aja. Kalau ada hitungan ketiga, pasti mereka hilang. Satu. Dua. Tiga! Kamu ngapain? Loh? Kok gak hilang? Kenapa aku harus hilang? Talitha? Kamu kembali lagi? Iya Chelsea. Aku udah kembali lagi kesini. Talitha! Aku seneng banget kamu balik lagi kesini. Talitha jangan pergi lagi Talitha. Aku bisa sedih banget kalau kamu gak ada. Aku gak mau kehilangan sahabat terbaik aku, Talitha. Aku gak mau kehilangan sahabat terbaik aku, Talitha. Talitha? Pangeran Arman, Selamat datang kembali kesekolah ini. Talitha! 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 tangible auki. Ternyata! 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 Cinta, 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 c Ehh, bener banget. Pangeran Arama itu menyembuhkan sesuatu buat prinses.